Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 11 November 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silahkan Ibu Noven. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, 11 November 2021, Kemampuan meningkat seiring dengan peningkatan kerohanian. Ayat Inti Kepada keempat orang muda itu, ala memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 Ayat 17 Ketidakpedulian banyak orang adalah disengaja dan tidak bisa dimaafkan. Beberapa anak muda tidak meningkatkan keunggulan mereka. Mereka mau membaca dan menulis dengan seksama, tetapi harga kesempurnaan adalah kerja keras dan mereka tidak akan menempuhnya. Hal ini mengingatkan saya pada seorang pemuda yang dikirim ayahnya ke sekolah dan memberinya semua kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi dia lalai untuk belajar, mengatakan bahwa ayahnya mampu memberinya pendidikan liberal dan dia tidak akan mengganggu otaknya tentang hal itu. Anda semua akan segera mengatakan bahwa ia akan tetap tidak tahu apa-apa karena tidak ada jalan kerajaan untuk belajar. Sama tidak bergunanya dengan berharap untuk pengalaman religius yang sehat tanpa melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan penyengkalan diri. Mengeluh atas ketidaktahuanmu akan hal-hal ilahi tidak akan pernah membuatmu bijaksana untuk keselamatan. Ada 10.000 air mata dan keluhan menuju surga yang tidak akan pernah mendapatkan senyum persetujuan dari Yesus. Jangan berpikir bahwa pengalaman Kristen akan datang kepada Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Anda, Anda tidak menyerah untuk kesulitan, tetapi coba lagi dan lagi. Daniel dan ketiga temannya seimbang karena mereka telah menyerahkan diri pada kendali roh kudus. Para pemuda ini memberi kepada Tuhan semua kemuliaan, kekayaan sekuler, ilmiah, dan religius mereka. Pembelajaran mereka tidak terjadi secara kebetulan. Mereka memperoleh pengetahuan dengan menggunakan kekuatan mereka dengan setia, dan Tuhan memberi mereka ketampilan dan pengertian. Seperti dalam kasus Daniel, dalam proporsi yang tepat ketika karakter kerohanian dikembangkan, kemampuan intelektual meningkat. Tuhan akan bekerja sama dengan semua orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk setia dalam pelayanannya. Sama seperti dia bekerja, sama dengan Daniel dan tiga rekannya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini membahas tentang pengalaman Daniel di tempat penawanan. Namun, untuk memahami makna peningkatan rohani yang dimaksudkan, penting kita memahami kondisi orang Ibrani saat itu. Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 57 tahun 1896 paragraf 8 yang menjelaskan, Pertimbangkan keadaan bangsa Yahudi ketika nubuatan Daniel diberikan. Orang Israel ditawan, baik suci mereka telah dihancurkan. Pelayanan baik suci mereka ditangguhkan. Agama mereka telah berpusat pada upacara sistem pengorbanan. Mereka telah membuat tampilan luar menjadi yang utama, sementara mereka telah kehilangan semangat ibadah yang benar. Inilah kondisi keagaman orang Yahudi. Fokusnya adalah tampilan luar. Makna ibadah yang sejati sudah tidak ada. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam surat yang sama. Dalam paragraf yang sama, berkata, Pelayanan mereka dirusak dengan tradisi dan praktek kekafiran. Dan dalam pelaksanaan upacara pengorbanan, mereka tidak melihat melampaui bayangan kepada maknanya. Mereka tidak melihat Kristus, persembahan sejati untuk dosa manusia. Semua upacara lambang dalam keabah mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus sebenarnya. Tetapi, mereka tidak melihat Yesus. Kenapa? Karena ibadah mereka telah dirusak oleh tradisi dan praktek kafir. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Masih dalam surat yang sama, dalam paragraf yang sama, Nyawaid berkata, Tuhan bekerja untuk membawa orang-orang ke dalam tawanan, dan untuk menangguhkan layanan baik suci, agar upacara-upacara lahiriah tidak menjadi keseluruhan agama mereka. Tuhan izinkan mereka ditawan agar ibadah mereka bukan lagi secara lahiriah atau hanya sekedar liturgi upacara, tetapi lebih kepada hubungan pribadi dengan Allah yang benar. Sebab dalam surat yang sama, namun dalam paragraf 9, dikatakan, Di tanah penawanan mereka, ketika orang-orang berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan, dia menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka tidak memiliki representasi lahiriah dari kehadirannya, tetapi sinar terang matahari kebenaran menyinari pikiran dan hati mereka. Oleh karena dalam penawanan, mereka berbalik kepada Tuhan, dan meski keabah tidak ada, yaitu lambang lahiriah dari kehadiran Allah, mereka tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu secara rohani, sebab sinar matahari kebenaran menyinari pikiran dan hati mereka. Dan inilah yang dialami oleh Daniel serta teman-temannya. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 333 paragraf 2 yang berbunyi, Daniel dan ketiga temannya seimbang karena mereka telah menyerahkan diri kepada kendali roh kudus. Tadi dikatakan bahwa meski tidak ada keabah di tempat penawanan, namun mereka memiliki hubungan dengan Allah, yaitu dengan menerima sinar matahari kebenaran, menyinari hati dan pikiran mereka. Inilah roh kudus itu. Daniel dan teman-temannya memiliki sinar matahari kebenaran tersebut. Roh Nubuat berkata dalam Councils for the Church halaman 171 paragraf 2, Matahari kebenaran menerangi lembar-lembar suci dan roh kudus berbicara melalui lembaran-lembaran tersebut kepada jiwa. Jelas bahwa matahari kebenaran itu adalah roh kudus. Tetapi roh kudus yang mana? Ini perlu jelas, supaya jangan salah menerima roh. Di Adventist Home halaman 343 paragraf 1 menyatakan, Matahari kebenaran itu adalah Kristus, sebab Yesus adalah terang dan dia juga kebenaran. Nah karena Yesus itu adalah matahari kebenaran, maka Yesuslah sumber terang itu, dan Yesuslah yang memancarkan terang, dan terang itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf pertama berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang, yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jadi, matahari kebenaran yang adalah Yesus Kristus mengeluarkan terang, dan terang itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri yang disebut roh Kristus. Karenanya roh yang menyenari pikiran dan hati Daniel dan teman-temannya, atau roh yang mengendalikan mereka adalah roh Kristus. Apakah roh Kristus adalah roh kudus? Oh, sudah pasti. Sebab Roh Nubuat pernah berkata dalam Manuskrip Rilises vol. 14 halaman 84 paragraf 3 berbunyi, Roh kudus adalah roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jelas, itu sebabnya roh Nubuat berkata tentang Daniel dalam Darkness Before Dawn, halaman 7 paragraf 5, menjelaskan. Alkitab dirancang untuk menjadi panduan bagi semua orang yang ingin mengenal kehendak pencipta mereka. Allah memberikan kepada manusia kata Nubuat yang pasti, malekat, dan bahkan Kristus sendiri datang untuk memberitahukan kepada Daniel dan Yohanes hal-hal yang harus segera terjadi. Nah, bagaimana Kristus datang kepada Daniel? Kita baca penjelasannya dalam The Youth Instructor, November 22 tahun 1894, paragraf 4, yang berkata, Daniel diilhami oleh roh Yesus Kristus, dan dia memohon agar orang-orang bijak Babel tidak dihancurkan. Para pengikut Kristus tidak memiliki sifat-sifat setan yang membuatnya menjadi suatu kesenangan untuk mendukakan dan menindas makhluk-makhluk Allah. Mereka memiliki roh Tuhan mereka yang berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah pengalaman umat Allah yang setia di zaman penawanan. Meski mereka tidak memiliki keabah, tapi hubungan mereka dengan Allah yang benar lebih erat dan pribadi. Sebab Allah hadir melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus hadir oleh sinar terang kebenarannya, yaitu rohnya yang kudus, roh Kristus. Nah, dengan memiliki hubungan pribadi dengan Allah, maka kerohanian kita meningkat, dan meningkatnya kerohanian kita, maka kemampuan kita pun meningkat. Sebab dengan kita memiliki hubungan dengan Allah di dalam Yesus, maka Allah bekerja di dalam hidup kita melalui anaknya, agar kita dimampukan secara pikiran dan pengetahuan, sehingga menjadi unggul. Keunggulan umat-umat Allah bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena pemberian Allah. Itu sebabnya ayat inti hari ini berkata, Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan. Namun apapun itu, berkat yang Allah karuniakan kepada kita, fokus utama kita adalah hubungan kita dengan Allah yang benar. Hal itu bukanlah dari tampilan luar atau likturgi upacara, tetapi dengan menerima kehadiran roh anaknya, yaitu roh Kristus. Sebab Yesus adalah Immanuel Allah beserta kita, Bapak di dalam anaknya dan anak di dalam kita. Inilah yang menjadikan kita meningkat dalam kemampuan kita, sebab kerohanian kita meningkat di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami meningkat dalam kerohanian, karena tersedia berkat-berkat indah dibalik itu semua. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, berkuasalah dalam hidup ini ya Yesus, ubahkan masing-masing kami, agar kami semua boleh merasakan peningkatan kemampuan, apapun itu bentuknya, hanya untuk kemuliaan bagi namamu, sebab kemampuan itu kami gunakan untuk mengabarkan tentang Bapak dan anaknya. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.